Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Taman Sari Taman Sari yang berarti taman yang indah Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana keraton Yogyakarta Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubwono pertama Pembangunan dimulai pada tahun 1758 Masei Ditandai oleh Chandra Sengkala, catur naga rasa tunggal Yang menunjukkan tahun 1684 Jawa Sengkala yang dapat diartikan sebagai empat naga satu rasa ini dapat ditemukan di Gapura Panggung Bagian-bagian penting dari kompleks bangunan diselesaikan pada tahun 1765 Masei Ditandai Chandra Sengkala, Lajering, Sekar, Sinesep, Oksi Yang menunjukkan tahun 1691 Jawa Sengkala yang berarti kuntum bunga dihisap burung Ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan 57 bangunan di dalamnya Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam, komandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah Tempat ini dijuluki Water Castle Karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya disebut juga sebagai The Fragon Garden Karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanami di kebun-kebun sekitar bangunan Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkukbono I Ada pun gambaran teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis Yang diduga datang dari wilayah Gua, Sulawesi Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis Nama yang kemungkinan besar bersumber dari kebangsaannya Ada pun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari Dipegang oleh tumanggung bangun di Puro Yang kemudian digantikan oleh Pangeran Notogusmo Taman Sari sendiri didirikan atas sebuah kumbul atau mata air Yang dikenal dengan nama kumbul pecetokan Di komplek Taman Sari terdapat dua buah danobuatan Disebut sebagai Segaran Kata segaran berasal dari kata segara Yang berarti lautan Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan Di tengahnya yang bernama pulau gedong Dan satu berada di sisi barat Dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama pulau kenanga Kedua segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal Yang memotong lorong penghubung pelataran magangan Dan pelataran kamadungan gitul Kebun berisi aneka tanaman buah Tumbuhan rimbun Mengapit kanal tersebut Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi Nampaknya Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan Dan fungsi religi Fungsi pertahanan tampak pada tembok keliling yang tebal dan tinggi Gerbang yang dilengkapi Tempat penjagaan dan bastion Atau tulak bala sebagai tempat menaruh persenjataan Selain itu Terdapat beberapa urung-urung atau jalan bawah tanah Yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain Juga posisi bangunan pulau kenanga yang tinggi Kedua bangunan ini Berada di tengah kolam segaran Tampak menyembul di tengah bentangan air yang luas Pada awalnya bangunan pasang gerahan Taman Sari Menghadap ke barat Sehingga lorong bagian depan Di selatan pelangkung Jagabaya Pelangkung Taman Sari Apapun segaranya memiliki lorong dan lurus ke utara Sampai di pelangkung Jagasura Sebagai tempat wisata Kini pintu masuk ke kompleks ini berubah Ke arah timur menggunakan pintu Yang daulannya merupakan pintu belakang Pada tahun 1867 Di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubu no ke enam Terjadi peristiwa gempa besar Yang meruntuhkan bangunan-bangunan di Yogyakarta Komplek bangunan Taman Sari Mengalami kerusakan yang cukup parah Dan menjadi terbengkalai Hal ini menyebabkan banyak penduduk Membangun hunian Membangun hunian Di antara bekas kebun dan puing bangunan Renovasi secara serius Dimulai semenjak 1977 Beberapa bangunan yang tertimbun dibongkar Namun hanya sedikit sekali Bagian dari bangunan Taman Sari Yang bisa diselamatkan Gempa besar terjadi lagi Di wilayah Yogyakarta Pada tahun 2006 Gempa tektonik yang berkekuatan 5,9 sklariter ini Sekali lagi membawa kerusakan pada Taman Sari Proses renovasi dan revisi literasi Kembali dilakukan Beberapa bangunan diperbaiki Diperkuat dan dilapisi ulang Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan Kini mulai bersolek Walaupun terhimpit rumah-rumah penduduk Sisa-sisanya menanti dikunjungi wisatawan Yang ingin mengintip kemegahan Taman Raja Dain masa lalu Jika kalian suka video ini Silahkan subscribe Like Comment Dan share Sub indo by broth3rmax selamat menikmati